Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro nah ini dia rail dengan jenis pinning dari produk Xory yang tentunya sangatlah mantep banget kenapa rail 1 ini bisa dibilang mantep mas bro nih mas bro lihat sendiri mas bro dari modelnya tampilannya pun sangatlah keren banget mas bro pokoknya beda daripada yang lain ya ini dengan seri kecil mas bro ya seri standar untuk main dana ataupun kolam dengan seri 1000 tampilannya pun sangat keren dan selain itu mas bro yang membuat rail ini keren bukan hanya tampilannya yang pastinya mas bro rail 1 ini untuk warnanya pun sangat mewah misalkan mas bro pancing pakai rail semewah ini wah sultan banget railnya ya dan selain itu selain tampilannya mewah rail 1 ini metal body mas bro biasanya kan ada juga pemancing yang ragu ya untuk kualitasnya tangga ini gimana takut patah atau yang problem yang lain ya tapi untuk satu ini ini metal body mas bro nih bagian tangga ini metal body kelihatan ya untuk kilat-kilatnya ini metal ini besi mas bro ya nih dari sini pun nampak nih sama nih metal juga sangat kokoh banget di bikin sini terdapat dari X story X story fishing untuk bagian handle juga sama kelihatan kokoh banget mas bro ini pun berbahan metal dan untuk bagian rotor nih untuk rotor ini karbon grafit ya untuk bahan ini karbon grafit selain dari rotor ini semuanya metal mas bro bagian spool tentunya juga sama aluminium spool tampilannya sangat keren dan warnanya seperti ini mas bro ya warna kuning kemasan dengan kombinasi warna biru dan hitam sangat keren perbedaan warnanya dan selain itu putarannya pun bukan main ringan banget nah ada lagi nih yang perlu mas bro tau pas saat kita putar naik turun spool ini santai banget mas bro padahal muternya cepat ya cuma naik spoolnya ini santai banget nih mas bro lihat ya nih kelihatan kan mas bro bagian spoolnya itu naik turunnya santai banget mas bro pelan banget tuh padahal putarannya udah kencang nah ini mantep banget nih kenapa bisa seperti ini mas bro karena rasionya ini beda rasionya ini spesial mas bro nanti kita lihat mas bro ya untuk variasi spool jenisnya berlubang seperti ini sehingga membuat tampilan keren dan untuk pembelian mendapatkan free spool seperti ini untuk variasi spoolnya beda ya variasi ini lebih tertutup tentunya dari X-story fishing untuk merknya disini rainbow rainbow wah udah gak asing lagi mas bro ya dengan rainbow seri 1000 nah untuk rasionya ini mas bro yang membuat putaran tadi santai disini rasio 4,9 banding 1 jadi membuat putarannya santai ya seperti yang tadi kita lihat ya mas bro dan ini juga terdapat keterangan milimeter atau untuk panjang talinya ya disini 0,14 milimeter panjang tali 350 0,16 milimeter 280 dan 0,20 270 ini tampilan spool yang seperti ini ya untuk yang ini variasi belubang lebih sikit nah dan untuk bagian trickernya seperti ini menggunakan plat ya biasanya kan ada juga mas bro menggunakan pair ataupun langsung ke spool ya tapi untuk satu ini dia menggunakan plat nah spool seperti ini tentunya lebih aman sih ya lebih aman karena air gak masuk di bagian body ya misalkan yang spool seperti ini nah ini agak rawa nih kalau menurut saya nih nah ini pas kita mancing air asin takutnya air masuk di bagian dalamnya itu jadi kesat nanti ya nah nih tapi kalau kita mancing air tawar ya masih oke-oke aja mas bro ya tapi kalau mancing air asin sangat rawa nih kalau masuk air nanti kesat dia jadi tapi kalau sekedar untuk koleksi yang pecinta keunikan seperti ini ya emang keren sih mas bro nih sangat mantap dan puterannya pun sangat smooth mas bro ya atau sangat ringan banget yang pastinya sangat enak banget dan untuk puterannya juga disini tentunya sudah one way ya langsung berdiset gitu dan ini untuk bagian on off terdapat bagian depan mas bro ya ini on off puterannya pun enak banget dan untuk handle untuk handle ini sayang banget belum power handle atau screen handle ya biasa kita sebut nih tampilannya emang saat kokoh mas bro untuk handle nya ini jenisnya masih menggunakan drat samping ya seperti ini walaupun belum perlu handle atau screen handle yang satu ini tentunya mantep lah mas bro karena kulit tersegeri handle nya pun kokoh banget kelihatan ya mas bro tampilannya keren warna emas dan kokoh banget ini full ya full aluminium handle bikin chrome handle kokoh dan ini untuk jenisnya kita screw nya gini mas bro ya nih kita dorong baru kita lipat tentunya membuat tampilannya lebih kokoh yang pasti ya daripada yang mau dilipat ini lumayan fleksibel juga sih dan selain itu untuk bearing ya untuk bearing disini 15 plus 1 BB bal bearing untuk bearing nya lumayan banyak mas bro ya 15 plus 1 yang berarti 16 belam nya buh kentalannya pun kuat juga pairnya mantep nih ini bagian lower dan bagian kawatnya pun ukurannya lumayan besar juga ya kokoh juga nih dan ini untuk bagian pengunci spool untuk crickernya lumayan lah ya lumayan nyaring untuk kental cricker dan ini untuk pengunci spool masih berbahan plastik kelihatannya ya dan variasi tampilannya pun keren nih tuh keren mas bro ya beda dengan yang lain disini untuk untuk yang ini belum menggunakan seal ya masih biasa belum menggunakan seal dan untuk dalam spool yang ini modelnya sama dengan tadi cuman beda variasi ya kalau ini dia berlubang seperti ini ini menggunakan bearing kecil ini di bagian spool ya sangat mantap hingga membuat putaran lebih ringan ya pastinya dengan ukuran seribu sangat rekomen untuk para mas bro ya yang ingin mancing kolam atau mudano sangat rekomen dan bodinya pun kokoh banget untuk harga kisaran 600 ribu kurang lebihnya mas bro ya biasa harga bertokohan 600 ribu kurang lebihnya otomatis setiap toko harganya berbeda-beda itu wajar mas bro ya sangat keren nih sangat rekomen untuk para mas bro yang ingin menambah koleksi dari Xory Rainbow seri seribu oke mas bro video kita sampai sini semoga liputan kita selalu bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu ubi